Halo teman-teman ya di video kita kali ini kita akan bahas sedikit update dari dan sekali kita akan showcase stand baru itu adalah Red Hot Chili Pepper ya mau siapa sih finger ya di ini lalu ke skill 3 liatnya di sini kalau nggak salah Oh Yellow Yellow Hot Chili Pepper kalau disini bukan Red Hot Chili ya udahlah ya ya bener sih yellow sih nggak salah sih all right let's go ya ini dia stand-up kayak begini dia langka berapa persen wan 2 persen ya tua bedanya Red Hot Chili Pepper nama Ben iya emang Red Hot Chili Pepper sebenarnya nama Ben kalau kalian nggak tahu itu dia yang kebanyakan dari jauh-jauh itu semua tuh nama Ben-Ben dari Amerika gitu ya kayak Divorcee ya lalu ada ini Red Hot Chili Pepper banyaklah lalu ada yang ada skill stand ini apa sih Bohemian Rhapsody tuh Queen kan ada Killer Queen itu dari Queen juga juga banyak banget silver chariot Iya silver chariot juga Oke so kita langsung lihat temen-temen skillnya apa aja eh by the way sebelum kita ngomongin skill kita ngomong apa aja yang dirubah dulu deh mendingan ya yang pertama nih apa nge-dash-nya berubah animasi desa jadi tuh jadi kayak gitu ya jadi kalau dulu kan kayak kedepan gitu doang kan dia gulingan sekarang kayak gini tuh lebih lebih gigi game gila lalu katanya magician red dirubah ya gua gua atau gimana mungkin nanti kalau misalkan berdua sumpah keren banget keren banget sumpah terus kalau enggak salah semua stand udah punya voiceline ya Iya enggak semua sih enggak semua beberapa lah kayak ada voiceline udah udah pada balik-balik lagi temen-temen ya nih kayak si simpel pokoknya nih si mih-nya juga tuh dia udah 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 ini oleh golden Frieza ya bener juga kita pakai stand golden Frieza jir mirip banget semua walaupun mukanya muka burung muka burung muka burung dilihatin dah iya mukanya yang mulutnya mulutnya pak mulutnya burung paruh-paruh kepala atasnya tuh telor oh iya telor itu kepala atasnya telor terus burung kita sebenarnya setiap burung oke kita lihat aja teman-teman untuk stand skill three sebenarnya enggak enggak simpel-simpel banget tapi gerakannya simpel gitu ya ini ada pinggi slash ya ini cuman kayak nyerang doang temen-temen ya nyerang slash gitu doang biasa lah lightning jab juga sama nih dua iya sama T ini sama-sama serangannya mirip-mirip gitu temen-temen ya ini gua coba langsung deh itu mirip-mirip gitu sih mana deh mana nih ini ini untuk yang itu kayak gitu mirip-mirip ya lalu untuk yang ini kayak begini tuh kayak gitu nggak berada jauh sih itu cuman ya yang satu kayaknya 20 dan ngebleed ya wanya itu ngebleed ya mana ngebleed yang pinkiesless ngebleed ya yang iya ini yoi yang iya ini ngebleed temen-temen ya yang pinkiesless ya alright dia nggak kasih tau di sini sih apa nggak kasih tau ya bentar gue coba cek eh nggak nggak dikasih tau berarti ini pinkiesless ngebleed temen-temen ya alright alright ya lalu nih nah ini dia nih yang yang fokus utama kita nih electric guitar ya dimana kita bisa main gitar kalau kalian tahu stand red hot chili pepper tuh kan dia listrik ya jadi kita mesti ngecas dia gitu kayak lucu sih kita mesti ngecas gitu ya kayak HP gitu dan cara ngecasnya disini adalah kita main gitar tapi sayangnya sayangnya nih di copyright semua nih guys nih jadi ke pas kita mainin mainin lagunya nih ntar akan akan gue mute ya kita ganti pakai lagu lain gitu kan pakai lagu Kirby kayak apa kayak karena di copyright banget temen-temen ya band luar semua ya iya band-band dari luar semua gitu kalian pasti lihat tadi di awal-awal kan di awal-awal gue udah kasih cuplikan sedikit kita main bareng-bareng itu semua aku copyright parah banget cuman cuman ya kita coba deh coba-coba sekalanya yuk ntar gua coba distort deh suaranya supaya nggak copyright jadi olesko main musik warung-barungan kita pemain warung-warung gitu dua nggak oke ya itu temen-temen nge-charge ya ini ada electric charge ya pokoknya dibalik dibalik pescam gua itu dia ada electric charge oh my god bener-bener jadi siapakah aku siapaku kali ini aku jangan jadi cewek ah tidak jadi bacon oh my god main gitar lagi eh btw temen-temen kalau lagi main gitar itu dia satu map kayak bergetar gitu anjir nih getar-getar tuh kayak satu map tuh bergetar jadi kalau semakin banyak orang main gitar oh gila itu semuanya kena kena getaran goyang-goyang gue nyilin skill 3-nya goyang-goyang iya jenik coba lu main gitar deh wang gue nggak nge-skill 3-nya gue nggak nge-skill 3-nya tuh goyang ino aja nanti itu ganggu banget itu satu map lagi satu itu itu gede banget areanya apa emang-apa emang nggak ada areanya kayak udah satu map aja gitu ya nggak nggak kecuali reset kalau reset ilang kalau reset ilang oke 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 ini buat ngecas ini ini gitaris buat kalian jadi lebih cepet aja ngecasnya ya lalu ini ada skill namanya electrify nah ini buat ngebuff stand kalian buat ngebuff stand kalian kayaknya ngebuff stand doang ya kita coba ya uh ya ngebuff stand doang jadi kalau misalnya kita pukul sekarang pukulan kita tuh jadi lebih lebih cepet kalau nggak salah ya coba kita lihat kita baca ya dia ada ada kayak ini temen-temen penjelasannya pukulan kita tuh jadi lebih cepet apa gimana gitu tuh combat speed ya kan mempercepat combat speed dan movement speed kita pas lagi pilot jadi lebih lebih cepet lagi cuy lalu kalau kalian upgrade lagi di sini ada electric imbued combat nah ini jadi pukulan m1 sama m2 kalian tuh punya electricity jadi kalian bisa sedikit-sedikit nge-stune gitu temen-temen ya enak sih buat m1 kamu enak banget nih anjir aku mau main musik dulu main musik gaming nggak boleh ada lagunya ya lagunya copyright mampus tuh boxin lagunya nggak ada lagu oke elektrik lagi eh btw kalau kalian elektrik itu lihat tuh bar kalian berkunang cepet banget ya lalu kalau misalnya kita pukul-pukul nih kalian liatin nih dia kayak ada eh apa suara kayak electricity nya tuh itu dia sedikit nge-stune ya tuh nah itu dia sedikit nge-stune tuh dan dia kombatnya jadi cepet tuh ya nggak sih kombatnya jadi jauh lebih cepet coy daripada biasanya tuh tuh ini enak sih buat m1 combo kalau mungkin kalian main boxing atau apa gitu ini enak sih atau hamun ya Oh iya hamun enak banget anjir karena dia nge-stune juga coy alright kita lanjut lagi eh apa lagi nih coba eh lalu ada electric flash Oh ini buat flashbang ya ada pada ada ada skill buat nge-flashbang lalu ini apa top spirit oke oke nah eh nanti top spirit gue jelasin nanti deh ini dulu nih electric discharge dulu ya dimana kita pencet X nih ya kita akan keluarin electric discharge temen-temen tapi kita mesti ada charge dulu kita charge dulu oke my God just geter-geter gaming so cool man but the copyright man I cannot hand man ok stop copyright langsung aja X ini ini dia ngikutin kursor kalian jadi kalau misalnya gua keluar disitu ya dia akan keluar disitu tuh ya jadi ke Zeus anjir gaming one sumpah siapa nolalpa bener-bener apa sih apa so asik kamu Aduh kok jadi nyerang ke situ sih ya neninggal waduh gila asik sih asik sih oke tuh gua coba lagi tadi yang 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 X X tuh kayak Zeus lu dim situan Zeus tawa yo oh my god kayak goofy goober sumpah heronya kena Zeus anjir kece si sumpah aduh gila nggak ini gila nggak ini goofy goober guys kalian tahu nggak iya nggak tahu gua gua juga tahu gua spongebob spongebob main gitar tuh oh iya inget 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 ini mirip spongebob main gitar aduh udah iyalah by the way guber ga heran harga harga developer mahal banget ya war ya untuk nge-develop ini game gila waktu itu sih Uju eh siapa sih Ujungan ya iya pernah bilang 4.000 dollar ya hanya untuk satu animasi kayak begitu nggak heran sih ini bikinnya cukup banget ya sumpah keren banget gila keren banget nggak bohongi pasti programmer yang kayak yang bikin iyalah pastilah gila oke eh by the way untuk untuk combat biasanya berapa tapi damage-nya 5,5 lumayan baratnya berapa 0,9 oke normal coba ininya 11 ya tergak kecil-kecil banget sih 0,9 lumayan sih coba kalau pas lagi ngamuk sama aja kayaknya ya pencet udah coba pencet udah oh my god that song men copy oh oke sama aja sama aja sama aja dia tuh kayak elekt yang dicatit tuh bikin serangannya jadi lebih cepet sama lu kalau mukul ada kesempatan buat ngestone udah gitu doang lalu oh iya temen-temen ini kita punya electric charge nih temen-temen di atas ya jadi kalau misalkan kita krakdoll coba wan lu ini gua heavy punch gua nah wih stand gua nggak hilang oke nice what apa gara-gara gua upgrade itu ya nah ini gini temen-temen ya jadi kalau misalkan stand kalian masuk ke dalam lagi kayak krakdoll gitu kan biasanya stand kalian masuk tuh nah itu dia akan ngulang lagi electric charge-nya temen-temen makanya di sini ada skill yang namanya top spirit dimana skill ini ngebikin apa sih ngebikin stand kalian jadi lebih susah untuk di direct doll temen-temen ya jadi kita tuh stand kita tuh ada terus gitu nggak masuk ke dalam kita lagi gitu sama kita di sini gua naikin ini nih apa sih gua naikin juga yang di skill kita yang sturdinessnya gua naikin api mentok jadi kita lebih susah buat di ragdoll lagi makanya tadi gua di heavy punch aja kagak masuk coba mochan nih gua orang-orang gua masuk kan kalau gua enggak coba gohan yoi hahaha gua enggak dong gua naikin dua-dua aja kayak gaming jadi gua nggak perlu ngecas-ngecas lagi temen-temen ya kayak gaming dengan elektrik-ngecas mati kau a-lightning japs yee wih gak kena dong lightning pinkie slash gua nani ini pinkie slash kayaknya masih depan-depan depan congor ini ya nggak bisa nggak bisa ini deh kita coba yang Zeus berapa sih damage-nya tiga koma-an woyah sakit anjir tuh Zeus sakit anjir yang Zeus-nya oh yang flashbang belum kita coba flashbang boom ya gitu doang sih itu ya flashbang flashbang gimana sih flashbang kayak kalian nggak pernah ini main main apa main CS main PB nah itu flashbang bisa kena tuh yang putih-putih gitu doang kan ya pokoknya kalian layarnya jadi putih gitu tapi untuk sementara doang sih nggak lama kayak cuman sedetik-dua detik ya tapi tuh cukup ngebantu sih buat nge-combo ya jadi kalian bisa langsung elektrik aja habis itu sekiranya apalagi C gak ada V gak ada Y ada tadi ya pinkie slash nih uh itu buat nge-electric discharge lalu oi pilot pilot ya bisa dipilot guys nih gua pilot ya nah ini pilot jadi kayak gitu lucu banget sih ini dan ini jauh banget ya gua gua naikin ini sampe mentok nih kita coba sampai berapa jauh ini jauh banget sih gila ini udah hampir sama kayak ini tau apa sih namanya tuh hampir sama kayak Hiropan Green eh nggak bahkan kayaknya lebih jauh daripada Hiropan Green deh ini kayaknya hampir sama kayak SCR deh nggak sih eh nggak nih SCR masih jauh lebih jauh sih tapi ini jauh aja tuh ini jauh banget buset ini jauh enak banget sih temen-temen buat 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 farming buat leveling ini enak banget why karena bisa ngecas disitu tuh ngecasnya disitu nah kalian bisa langsung uh uh nah udah kalian farming deh lari jadi cepet tuh lihat tuh gila coba sini kita coba farming ya kita coba pukul-pukul yang disini enak banget nih jauh aduh nggak nyampe dong bener-bener nah ini coba 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 pukul buat leveling enak nih kayak gini ya nih kalau kalau gua nyaran kalian sih kalau kalian leveling awal-awal story macam-macam namanya pakai stand yang bisa dipilot kenapa karena kayak begitu lihat barusan gampang banget kan lawan bos juga bisa coy sumpah terus bisa nembak nih coba tebak cenderh caslu-caslu elektrik casco habis caslu-caslu nah aja enak banget gila nih misalnya buat leveling enak banget guys udah ajal nih oke ya temen-temen itu aja sih untuk skill-skillnya eh kalau menurut gua GG sih masih dapetin sih ini salah satu yang paling kece dari segi animasi lalu untuk skill-skillnya sih oke lah ya walaupun kalau misalkan dibandingin sama kayak kace dibandingin sama kayak The World of Raven ya jauh lah tolong-tolong nih jauh ya walaupun dia cukup langka ya dia cukup langka dua persenan tapi nggak nggak sebanding sama yang lain sih ini walaupun ini tetep enak ya dia M1 combo kalau kalian mau main M1 combo nah ini enak banget nih karena dia punya yang elektrik ini kan nah di charge ini jadi kalian setiap kali pukul itu dia akan ada punya kesempatan buat ngestune nah itu enak banget temen-temen lalu punya punya bleed lagi tuh bleed lagi enak banget gitu kan damage nya 20 lumayan sakit lagi soya itu aja untuk video kita kali ini thank you untuk ngomong-ngomong kita main musik dulu main musik bersama yoi dikasih petir dulu oh my god kena flashbang itu barusan ya temen-temen ya kasih petir dulu apa nanti di blok dong flashbang flashbang moment kah ah mati hahaha 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 oke gitu-temen ya itu dia untuk video kita kali ini like ya kalian suka bisnis kalau nggak suka eh untuk Mageeson Red ntar gue pengen coba juga mungkin kalau bisa gua dapat gua akan pakai ya ini nggak bakal gua ini sih gua mau pakai ini buat SBR nanti si Mochan bentar lagi dia mau mau live oleh apa SBR gua pengen pakai aja kita mau main musik bersama kita mau ngamen bareng di SBL oke teman-teman kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye ciao